Intro Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Lara Satinur Rahma dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara Informasi Pendidikan. Informasi Pendidikan kali ini hadir dengan berbagai informasi yang menarik diantaranya. Rangkaian kegiatan peserta pada acara pemanfaatan TEIKA untuk pembelajaran. Memanfaatkan pelepas sagu untuk permainan edukasi. MOU Repatriasi Kerangka Tentara Jepang. Dan selain informasi tadi, kami juga masih akan menyajikan tayangan lain seputar dunia pendidikan. Baiklah pemirsa, mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya. Baik kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, selasa 25 Juni 2019, hari kedua pelaksanaan pelatihan pemanfaatan TEIKA untuk pembelajaran bagi Kepala Sekolah dan Guru Yayasan di lingkungan Dharma Pertiwi diisi dengan paparan Kepala Pustekom Kemendikbud Gogot Suharwoto dengan tema Kebijakan Pemanfaatan TEIKA untuk pembelajaran. Berikut liputannya. Hari kedua pelaksanaan pelatihan pemanfaatan TEIKA untuk pembelajaran bagi Kepala Sekolah dan Guru Yayasan di lingkungan Dharma Pertiwi diisi dengan paparan Kepala Pustekom Kemendikbud Gogot Suharwoto dengan tema Kebijakan Pemanfaatan TEIKA untuk Pembelajaran. Dikatakan Gogot, demi mengikuti perkembangan zaman yang sudah kian banyak melibatkan teknologi, maka pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran khususnya harus terus ditingkatkan. Rumah Belajar, Televisi Edukasi, Suara Edukasi, Jardiknas, dan yang lainnya menjadi beberapa produk berbasis teknologi yang dimiliki oleh Pustekom dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para Kepala Sekolah dan Guru Peserta Acara. Inputnya teknologi, pakutnya teknologi, pak kami menuliskan prosesnya ini yang perlu kita perbanyak dengan teknologi. Karena, pak, teknologi is a tool, tadi semalam pak Sekjen dah menyampaikan, teknologi itu hanya alat, pak. Yang membuat, memotivasi, mengajak berdasar sama siswa itu, gurunya. Yang paling seram lagi di bawah ini, McKinsey bikin suatu studi, how the world's best performing system come out, jadi mereka membuat studi komparansi sesej pendidikan di beberapa negara. Kuncinya ternyata di, siapa? Guru. Materi lainnya yang didapat para peserta kegiatan adalah mengenai pemanfaatan rumah belajar, solusi belajar di era revolusi industri 4.0. Menurut Kusnandar, dalam paparannya saat membahas strategi pemanfaatan rumah belajar dengan menggunakan model pembelajaran flip classroom, siswa distimulasi untuk belajar di rumah dengan membaca modul, menonton video, lalu merangkung. Lalu pada saat di sekolah, siswa diajak untuk berdiskusi, mengerjakan praktik atau tugas, lalu mengikuti tes. Di antara semua model paling simpel yang ini, karena hanya kebiasaan yang dibalik, kebiasaan yang dibalik, tapi keuntungannya banyak ya. Keuntungannya apa tadi kata paiman, memudahkan ya, memudahkan bagi guru. Artinya pembelajaran menjadi lebih simpel, lebih mudah bagi guru ya. Kemudian membantu guru juga untuk hal-hal yang barangkali kita atur. Kita harus atur, kita mungkin belum tahu nih tentang ini. Kalau gue explore sendiri, perlu waktu dan juga belum tentu dapat banyak. Tapi kalau kita suruh siswa yang mau explore, tapi bukan berarti guru pasis ya, siswa yang mau explore, itu kalau ada satu orang yang explore dapat satu sumber, nanti ada 40 siswa, ada 40 macam sumber dan 40 macam penasilan, maka dalam sekejap, hasanah pengetahuan kita akan menjadi tayang. Selanjutnya, para peserta diberikan penjelasan oleh para duta rumah belajar mengenai pemanfaatan aplikasi simpatik atau sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIK. Tak hanya itu, para peserta kegiatan ini pun mendapat kehormatan dengan hadirnya Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia atau PMPP TNI. Brikjen TNI Victor H. Simatupang sebagai pembicara, para peserta pun tampak antusias menyimak pengalaman Komandan PMPP TNI dan jajaran dalam menjalankan misi perdamaian di dunia. Untuk tahun ini, tentara Indonesia tersebar penugasannya di Lebanon. Ada di sana kurang lebih 1.300 orang. Kemudian ada di Komo. Di sana ada dua satgas, kompi zeni sama kompi mekanis atau mekanis batalion. Itu kurang lebih 1.075 orang. Larasati, Aris Munandar, Televisi Edukasi 347 peserta pelatihan pemanfaatan TIK bagi Kepala Sekolah dan Guru Yayasan di lingkungan Dharma Pertiwi kembali mendapatkan berbagai materi terkait TIK pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Sentul, Jawa Barat. 347 peserta pelatihan pemanfaatan TIK di lingkungan Dharma Pertiwi kembali mendapatkan berbagai materi terkait TIK pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Sentul, Jawa Barat. Para peserta tampak antusias menyimak paparan narasumber yang menyajikan berbagai materi seperti internet sehat, teknis produksi video sederhana, bahkan para peserta diminta langsung mempraktekkan materi pembuatan video secara berkelompok. Dalam pelatihan yang diberikan dari semua ini sangat banyak sekali manfaatnya dimana pemberian ilmu-ilmu baru yang kami terima seperti untuk pemprosesan dalam proses belajar-mengajar dimana nanti kami juga sudah melaksanakan kurikulum 2013. Nah, di kurikulum 2013 ini sangat manfaat sekali fungsi dari pelatihan ini karena banyak dikasih ilmu-ilmu trik-trik seperti membuat video, terus secara belajar yang menyenangkan. Kemudian kami juga di sini banyak bertemu dengan guru-guru dari seluruh Indonesia di bawah naungan Dharma Pertiwi. Materi yang saya dapatkan yaitu yang pertama masalah rumah belajar dan pembelajaran TIK dalam proses pembelajaran di kelas serta simpatika di mana guru-guru tersebut akan didaptarkan dan akan mengikuti pelatihan. Dan komentarnya tentang pelatihan ini sangat memuaskan sekali bagi kami terutama bagi guru untuk menerapkan kepada teman-teman guru di sekolah kami sendiri khususnya dan untuk siswa-siswa kami secara keseluruhan di SD Kartika 19.4. Dengan berbagai materi yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta pun bertekad untuk berbagi ilmu kepada rekan sesama guru dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran di sekolah mereka. Tentunya pasti ada perubahan ya karena ilmu-ilmu baru yang ini yang terutama nanti ketika sampai sekolah ketika kami laporan dengan pimpinan kami kami akan meminta untuk men-share atau membagi semua ilmu yang kami dapat di sini kepada rekan-rekan guru di sekolah. Tentunya nanti ada proses waktunya semoga sebelum nanti tahun ajaran baru kami sudah men-share-nya pastinya perubahan itu sangat lumayan signifikan karena di sekolah kami juga guru-gurunya itu banyak guru muda jadi untuk hal seperti ini semoga sangat membantu mereka dalam pembelajaran di kurikurum 2013 nanti. Dari pelatihan ini juga para peserta menjadi lebih terbuka wawasannya akan kemudahan pembelajaran menggunakan PIK karena ternyata dengan hanya menggunakan gawai yang mereka miliki pembelajaran dapat menjadi lebih menarik. Lara Sati, Arismunandar, Televisi Edukasi Salah satu lomba dalam apresiasi guru dan tenaga kependidikan paut dan pendidikan masyarakat tahun 2019 yakni bidang kepala sanggar kegiatan belajar. Berbagai strategi dipaparkan para kepala SKB terpilih ini di hadapan para juri dalam membangun pendidikan di lingkungan masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan yakni melalui strategi integratif berbasis entrepreneurship yakni dilakukan Siti Kamsiatun Kepala SKB Banyu Asin Sumatera Selatan. Ia memaparkan gagasannya yang telah berhasil bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa saya mengangkat strategi integratif karena ada beberapa referensi selain peraturan-peraturan juga visi-misi kabupaten dengan visi-misi SKB Kabupaten Banyu Asin. Selain itu yang sangat urgen adalah tentang integrasi program yang dimiliki oleh lembaga mitra yang akan kita integrasikan ke dalam program SKB. Untuk produk-produknya kami banyak setelah kami mengintegrasikan program dari lembaga mitra ke lembaga SKB yang menjadikan kami sampel dalam judul saya ini adalah VCO, Virgin Coconut Oil. Yang kedua adalah APE, alat permainan edukatif dan bulletin yang kami cetak per edisi. Lebih lanjut dikatakan Siti, ia juga menggandeng warga binaan lapas agar dapat bermanfaat bagi mereka bila telah keluar nantinya. Yang saya lakukan bermitra dengan lapas pertama adalah kita berminta ataupun bekerjasama dalam program paket A, B, dan C. Selain itu ada juga keaksaraan tentang keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, kemudian ada multiaksara di situ. Nah, ada pun keterampilannya yang dibuat di situ atau penjelenggarakan adalah pembuatan tentang sandal jepit oleh warga lapas. Baik itu di lapas narkotika ataupun lapas kelas 3 Kabupaten Banyu Asin. Nah, kemudian dari hasil produk-produk yang dibuat di lapas, kita bantu, kita fasilitasi dari SKB membantu memasarkan sehingga akan muncul jasa ataupun marketing-marketing mereka yang pastinya mereka akan muncul jiwa wira usaha. Muhammad Lubis, Sadali Wahyuddin, Dodi Hindrawan, Televisi Edukasi. Pemirsa memasuki era teknologi 4.0 kemampuan terhadap penguasaan dasar aplikasi komputer semakin dibutuhkan. Selain untuk kegiatan sehari-hari, sertifikat kompetensi komputer juga dibutuhkan untuk kenaikan jenjang pekerjaan. Demikian dikatakan Rahmat Sulaiman, peserta apresiasi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tahun 2019 saat memaparkan latar belakang ia menjadi pengajar di salah satu lembaga kursus dan pelatihan di Pangkal Pinang. Rahmat merupakan salah satu peserta yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai latar belakang dan kalangan yang belajar di LKP tempatnya mengajar. Peserta didiknya itu banyak. Mulai dari ASN ada, anak-anak kursus ada, lulusan-lulusan yang mencari sertifikat untuk kompetensi ada, mulai dari semua kalangan yang untuk presentasi juga ada. Mereka itu keinginannya cuma simpel, satu, mereka itu ingin meningkatkan kompetensi belajar mereka. Dimulai dari yang otomatis yang paling banyak dibutuhkan, yaitu kompetensi dalam bidang ofis. Ofis itu mulai dari word, spreadsheet kita bilang ya, Excel itu sama PowerPoint. Lebih lanjut, ia juga menceritakan Sukaduka menjadi seorang instruktur sekaligus dosen. Kalau ngajar di STM itu rata-rata anaknya udah milenial semua. Jadi kalau masalah teknologi itu mereka udah agak melek. Cuman kalau ngajar di LPK meluhur itu kita mulai dari rentan yang bisa dibilang nilainya 0 sampai 10 itu ada semua. Jadi parameternya itu sulit untuk distarakan sama mereka itu. Tapi disitulah Sukadukanya enaknya. Mulai dari yang takut megang komputer hingga yang udah terbiasa gitu kan. Muhammad Lubis, Doni Hendrawan, Televisi Edukasi. Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Sesaat lagi kami akan segera kembali.